jadi hari ini kita ngobrolin apa ini guys? enaknya ngobrol apa yuk? enaknya apa ya? oke selesai yuk enggak sih sebenernya aku mau tanya kalau misal selama ini kerja di dunia fotografi kan sama videografi kan enggak semua orang pinter posing oke dan enggak semua orang satu posing aja udah susah pos harus ngapain ya? tanganku taruh dimana ya? dan segala sesuatu tapi ketika dia tahu bakal di record atau bakal di foto itu kan bakal another challenge lagi gitu udah satu udah bingung mau ngapain kedua dia tahu bakal di at least diliatin orang bakal di tempat umum misalnya ada tips enggak sih? siapa dulu nih yang menjawab nih? enggak perlu dulu apa? enggak perlu dulu? enggak tua ya jadi oke kalau masalah posing sebenernya gini kayaknya setiap couple pasti memang akan punya ciri khas atau cara mereka untuk berinteraksi sendiri dan aku menyadari bahwa setiap couple itu jarang, bukan jarang sih maksudnya ya 50-50 lah ada yang memang bisa pose sendiri ada yang terbiasa dengan kamera dan ada yang enggak terlalu terbiasa dengan kamera most likely yang enggak terbiasa dengan kamera itu yang cowoknya nah cuma gini jadi pada the time kita aku sih terutama pada the time aku mulai mulai kenal sama si couple mulai ngobrol mulai discuss tentang pokoknya dari beberapa kali meeting lah karena kan kita harus discuss dulu mau tempatnya gimana mau moodnya seperti apa mau wardrobenya gimana dari situ itu kayaknya kelihatan bahwa oh cara mereka berkomunikasi itu seperti ini cara mereka ngobrol seperti itu love language mereka seperti apa itu bisa kelihatan ya sedikit banyak lah sedikit banyak karena kan ada juga couple yang memang very affectionate jadi pada saat meeting mereka juga sering gantingan tangan misalnya terus mereka udah kayak tempel-tempelan mungkin yang jewek kayak sender ke cowoknya kayak gitu jadi dari situ sebenarnya hal-hal kecil yang menurutku kayak oh kayaknya tipikalnya seperti ini atau kayaknya tipikalnya seperti itu nah pada saat bener-bener mulai actual day pemotretannya biasanya aku sudah menggambar dulu oh couple ini itu akan awkward kalau dipaksakan seperti apa jadi aku gak akan melakukan treatment yang sama untuk setiap pasangan that's why meeting itu penting ngobrol itu penting supaya ya itu tadi aku tahu untuk couple yang seperti ini treatment apa yang harus kita lakuin untuk couple seperti apa lagi treatment gimana yang harus kita lakuin jadi ya kira-kira kayak gitu lah kalau kalau aku sih gak tau tapi mungkin kalau dari Koko Hartawan gimana koko Hartawan kalau aku sih kurang lebih sama ya bukan Koko sih nyonyo 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 terus apa namanya dia biasanya kalau ada couple yang gini aku mau yang konsep dong yang cerita yang misal kayak ketemuan dulu atau apa gini-gini biasa langsung aku tanya gini siap acting gak gitu soalnya kadang orang juga dia pingin seperti apa tapi waktu pada kenyataannya kalau direalisasikan juga jelek gitu kayak ternyata cowoknya gak bisa misal adegan minum aja cowoknya gak bisa luwes jadi kan itu perlu ditanyain dulu dari awal emang bisa siap acting gak kalau waduh kalau acting ya seperti itu biasanya aku saranin yang emang kita bisa arahin yang tadi Komex bilang kayak kita ajak ngobrol dulu biasa sebelum sebelum kita lakuin pre wedding setelah meeting pertama ya kita tuh biasa ajak kayak ngave kalau emang kita waktunya longgar gitu kita ngajak ngave dan lain sebagainya supaya kita mengerti kayak ee orangnya nih seperti apa sih kayak apa sih sebelum berangkat kita ngerti dulu jadi waktu kita berangkat kita bisa kayak nyaranin oh gini oh gitu oh anglenya bagus disini oh bagus disitu kayaknya di momen ngave itu kadang biasanya juga kayak mereka keluar juga ya aduh besok gimana ya kok ya aku gak pinter gaya nih yang gak pinter gini ya ada yang cerita terus mereka groggy segala macem kayak gitu which menurutku juga normal ya buat mereka kayak being nervous gitu loh kayak mau di foto apalagi kalau gak terbiasa di foto i think it's very normal buat buat kita semua untuk merasa seperti itu ehm tapi esensi dari pre-wait itu sebenarnya menurutku adalah ehm dimana kamu melewati proses semuanya dari proses kamu mulai apa ya mulai persiapan mau menentukan mau kemana terus mau bagaimana itu kan semua proses nah ehm dalam melewati proses itu ehm mereka kan lebih lebih mengenal lagi satu sama lain nah pada saat seperti itu biasanya itu yang ehm ehm natural pose nya mereka itu seperti itu jadi biasanya aku hanya mengarahkan sedikit memancing isanya kayak kamu gini dong peluk disini dong tangannya disini mungkin hanya hal-hal detil aja tapi sisanya bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain itu yang biasanya lebih muncul dan itu yang lebih bisa aku dapet iya daripada kayak jadi lebih meaningful iya lebih meaningful iya tapi sekedar kayak pose kayak gitu sih bener ehm ehm dulu aku kapan gitu aku pernah kebiasaan sih seringnya kayak aku sama komaksnya setelah nge-shoot eh cek dulu ya 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 kita berdua lagi nge-check itu terus tiba-tiba aku ngelering nih tuh bagus itu bagus itu bagus tahan dong tahan dong biasanya gitu jadi kayak ehm kayak yang spontan yang spontanitas itu juga yang lebih justru yang kebiasaannya mereka kayak apa jadi itu yang bagus iya iya so basically yang paling penting itu buat mereka adalah kayak enjoy the moment aja enjoy the process aja jadi pada saat mau photoshoot juga tiki tiki sih santai aja jadi terus mereka bisa kayak ehm apa ya memang mereka mau nyantai memang mereka mau apa ya bawaannya relax itu akan jauh lebih enak kayak gitu enjoy the moment itu sih gak nyangka sih kalo tadi yang hartawan bilang minum aja harus iya emang sih kadang kayak gerakan minum aja itu bisa kayak jadi masalah juga kayak misal minumnya kan kayak 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 enggak kan gelas gini kan bagus pake tangan gini terus gini biasa orang langsung ehm kok yang gini dong kayak kita yang ngarahin juga kayak mau kecil-kecilnya juga perlu gitu-gitu sih pernah gak dapet request kok aku mau keliatan tinggi kok aku mau keliatan kurus sering terus gimana siasatnya apa basically sebenernya gini kita fotografer aku sih dari dulu waktu belajar pertama kali aku sudah diajarin sama sama guru-guru yang ngajarin aku ehm kita fotografer itu harus bisa selalu menonjolkan apa yang jadi kelebihan orang dan menutupi apa yang jadi kelemahan orang ehm so ehm apa ya istilahnya kayak kalo emang orang tuh merasa kayak dia merasa gak pede kurang tinggi gitu which is very normal juga ehm tinggal bagaimana kita kayak ngakalin mau angle dari mana sih supaya dia keliatan apa ya kayak keliatan lebih tinggi dari biasanya gitu oke dan dengan cara yang tidak membuat mereka juga tersinggung juga iya dengan cara dia membuat mereka tidak di situ itu juga cukup tapi kan kalo mereka udah request dari awal mau keliatan itu dong mau keliatan tinggi mau keliatan kurus iya tapi sometimes waktu kita ngarahin bisa jadi personal iya iya tapi mereka udah request dari awal iya 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 faktor dalam sebuah sesi pemotretan atau videografi perfilman pre-weight kayak gitu itu faktornya banyak iya bisa dari tempat bisa dari bajunya sendiri bisa dari aksesorisnya kita pasti akan selalu berusaha untuk mencari apa istilahnya ya bagaimana mengakali kekurangan mereka dari faktor-faktor tersebut contoh mungkin kalo misalkan memang kita ngerasa oh cewek ini kayaknya lebih bagus kalo dia memang keliatan tinggi kan otomatis kita arahkan dia coba bawa heels yang agak tinggi tapi yang nyaman nanti pake celahannya yang seperti apa atau pake yang mau pakai kaun, kaunnya seperti apa, supaya cocok, jadi kalau saran dari aku sih kayaknya hal-hal seperti itu banyak faktor-faktor kecil-kecil yang sebenarnya bisa kita perhatikan, lebih kita jadilkan, dan itu bisa menunjang sama Tata dan Tata. Iya, itu suka beberapa juga, apalagi dari segi cara ya, kalau di shoot di samping itu kan kayak tangannya kelihatan besar atau apa, kita harus nyiasatin kayak mungkin jangan terlalu dikepit banget gitu, supaya kayak dinginin, terus kayak misal dia nggak mau double chinnya kelihatan, terus kayak nggak usah terlalu banyak, kayak ini jadikan saya juga kelihatan nih, besar sekali. Iya, ya ini, itu juga nggak boleh, yang ini nggak sedih, jadi kita bagaimana caranya kayak supaya mereka tuh nggak kelihatan semuanya gitu lah. Gini ya beti ya, ini supaya nggak kelihatan. Iya, gitu. Intinya kan banyak, ada banyak cara untuk mengakali kekurangan ini. Iya, dan menurutku yang paling penting adalah enjoy the moment sih. Yang waktu di pre-wet itu harus benar-benar fun, maksudnya kayak mereka apapun yang terjadi, ya kita bisa menikmati momennya. Karena mood mereka pada saat pre-wet, pada saat kita capture, itu akan jauh lebih meaningful daripada hanya sekedar kelihatan kurus atau kelihatan minis. Iya, benar-benar, benar-benar. Jadi that's why Moir suka banget ketemu dulu sama orangnya sebelum. Betul. Itu kayak semacam sebuah keharusan yang hakiki. Oke. Hakiki. Hakiki matata. Oke, oke. Hakiki banget. Oke deh. Berarti kalau bisa disimpulin, kalau tentang posing, sebenarnya bakal lebih enak kalau sudah sempat ketemu, sudah sempat diskusi, bisa lihat nature-nya mereka as a couple itu gimana. Betul. Terus tinggal pas hari-hari diarahin dikit-dikit. Yes. Oke.